Nah itu yang paling mengesan dengan ayah itu ketika sudah masuk di postulat itu, di mundilan itu, itu saya itu kan tidak menduga, dia itu di gereja mundilan, saya kan pas tugas rektor itu waktu itu, ya sudah, sebagai jubah, kolektor itu, terus saya keluar, waktu itu kan masih silensium, tidak boleh ngomong dengan orang-orang itu. Nah bapak itu terus saya keluar dari gereja itu terus dia ngawai gini, saya kan juga pas mengandang dia ngawai gini kan, dia kan sepedanya kan di parkir di situ. Saya bahwa akan membela-ktaan, saya dia bergerak di sana, saya akan bertahan, saya akan bergerak di sana, karena bapak itu saya akan bergerak di sana. nah setelah perkembangan berikutnya, ayah itu karena mengalami, boleh dibilang kemarau yang panjang nah saya sudah menjadi brother saya taruh di Ambarawa ini pengalaman tentang ayah nah itu ayah itu juga nengok saya nah ini terus terang saja, nengok saya ada bel gitu padahal pimpinan saya juga Belanda-Belanda di Ambarawa itu bel gitu terus berikutnya, brother kalau nonton tamu ini bapaknya brother oh iya iya nah saya keluar itu bapak yang biasa naik bis entah apa dari monggilan itu dari keluar nah itu dia terus terang dia bapak itu brother, ini aku orang panen aku dusun di ini kalau kemarau panjang wabih disuruh orang yang panen aku bisa aku mencari bantuan wah ini itu kok ini bapak lagi pencaranya nah itu bagi saya sudah deg-degan puter muda baru dua tahun bapaknya datang saya udah mikir nah tapi saya berlianikan diri saya langsung saya langsung boleh dibilang sopan overstone-nya itu overstone itu kan pimpinan rumah ini seperti di sini sekarang kan puter party itu kan pemimpin rumah puter, ada apa kamu itu ayah sayang dia mau apa tapi saya mau apa ini puter nah ada apa ini bapak itu mau minta bantuan karena untuk beli beras ini karena gak panen berapa bisa bisa wah itu saya orang Belanda bisa bisa berapa oh iya saya puter ini cukup saya beri sudah ambilkan di belan kasih juga ini cukup wah waktu itu banyak saya ambil itu saya berikan wah uji Tuhan pasti akan mau murah itu tuh wah monggong wah bapaknya bunga sekali itu itu menunjukkan betapa kemelaratan atau kemiskinan yang waktu itu saya rasakan kalau tani gak ada air dan panjang kemarauannya itu betul gagal gak bisa udah beras saya pun juga gak hidup tapi ayah tadi datang ke puteran itu menurut saya juga wajar juga tapi bagi saya orang biarawan waktu itu juga deg-degan juga kalau ditinggak itu bahagia senang tapi kan itu kan istilahnya kan mengeluh dan mengesah kepada anaknya yang sudah dibiaran tapi kan karena dia sayang ya waktu itu cukup mungkin untuk ngambulan untuk cukup ya uangnya masih rupiah waktu itu ini itu tahun tahun 69 itu ayah saya karakternya seperti itu ibu itu istilahnya karena saya anak sulung itu kan menangisi saya jadi saya waktu mau masuk puter itu kan diantar oleh dia itu bukan ayah saya yang mengantar bukan adik saya jadi aku tak terkai wah ini gimana aku tak terkai aku bisa bosan dunia aku aku bisa sekolah nong susteran tak terkai jadi kalau anak-anak muda kan biasanya kan sendiri hanya kemuntilan kok saya kan sudah dipanlit di SVG di terkai itu ditemani maksiter yang Belanda ini ini Antonius Marsyuti sudah dari panlit mengapa ibu mengantarkan ibu mengantarkan emak saya kan saya masih berdiri di situ di kantornya itu emak saya yang jawabnya buder karena saya sayang kepada anak saya buder diam saja dia ya boleh nah itu ibu membawa apa ini saya membawakan jatah dan tempe ini banyak ya nanti untuk teman-temannya wah terima kasih ibu nah